Selamat datang di channel Bayanaka Craft. Pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah kotak, sebuah keranjang dari kain seperti ini ada bagian outer dan bagian inner Kotak ini adalah kotak serbaguna yang bisa digunakan untuk menyimpan beberapa barang dan ukuran jadi yang saya dapatkan adalah 18 x 18 dengan tingginya adalah 10 cm 18 x 18 dan tingginya adalah 10 cm ukuran ini bisa berubah sesuai dengan ukuran pola yang digunakan dan untuk membuatnya saya menggunakan ukuran pola 40 x 40 cm jadi semua bahan yang saya gunakan menggunakan ukuran 40 x 40 cm dan ukuran ini opsional bisa diperkecil maupun diperbesar sesuai dengan kebutuhan dan bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan untuk outer dengan ukuran 40 x 40 cm kemudian bahan untuk inner juga berukuran 40 x 40 cm bahan yang digunakan bahan yang digunakan juga bebas tapi disarankan agar salah satunya menggunakan bahan yang tebal jadi untuk outer saya menggunakan canvas kemudian untuk inner saya menggunakan bahan kaos bisa juga menggunakan bahan katun seperti biasa kemudian untuk pelapisnya saya menggunakan dark brown press seperti ini dua buah dan semuanya berukuran 40 x 40 cm hal yang pertama dilakukan adalah kita akan tumpuk pelapis satu buah pelapis dengan kain dengan salah satu kain kemudian kita akan jahit keliling kita akan jahit keliling dengan kampu kecil untuk menyatukan antara kain dengan pelapis kemudian saya tambahkan jahitan diagonal kanan dan kiri dan ini saya lakukan untuk kain outer dan pelapis dan kain inner dan pelapis jahit keliling dengan kampu kecil jika kesulitan bisa tidak meletakkan tangan di atas kain tetapi pegang di ujung-ujung dari kain setelah jahit keliling kemudian saya akan menjahit secara diagonal bisa juga ditambahkan selain diagonal juga bisa menambahkan dengan jahitan kotak-kotak bebas diagonal kanan dan kiri dan ini adalah hasilnya jahitan pinggir kemudian diagonal kanan dan kiri kita lakukan hal yang sama untuk inner dan pelapisnya dan berikut adalah hasilnya jadi kita punya kain outer dan kain inner yang keduanya sudah terpasang dengan pelapis kemudian kita akan kerjakan satu persatu kita akan kerjakan pada kain outer kita lipat bagian pojokan sehingga membentuk sudut segitiga seperti ini kita bentuk di keempat sudutnya kita bentuk di keempat sudutnya kemudian kita ukur dengan posisi seperti ini kita ukur dengan tinggi 11 cm 11 cm kemudian kita berikan tanda kita tarik garis dan kita lakukan untuk semua sudutnya 11 cm kita ukur dengan ukuran 11 cm kemudian kita tarik garis dan lakukan untuk keempat sudutnya setelah selesai kemudian kita akan jahit kain outer yang terlipat ini sesuai dengan garis yang sudah kita buat garis 11 cm yang sudah kita buat kita jahit untuk keempat sudutnya kita bisa jahit maju mundur untuk bagian sudut baik atas maupun bawah dan kita lakukan hal yang sama untuk keempat sudutnya yaitu menjahit sesuai dengan garis yang sudah kita buat garis 11 cm yang sudah kita buat dan berikut adalah hasilnya semua sudut sudah terjahit sudah terjahit lalu kita gunting 1 cm dari garis jahit jadi ini garis jahit kemudian kita gunting masing-masing sudutnya sekitar 1 cm dari garis jahit kita gunting keempat sudutnya 1 cm dari garis jahit lalu dengan cara yang sama seperti kita merangkai bagian outer kita juga lakukan hal yang sama untuk bagian inner jadi kita lipat terlebih dahulu bagian sudutnya membentuk sudut segitiga kemudian kita tarik garis dengan ukuran 11 cm lalu kita jahit dan kita gunting sesuai dengan garis jahit 1 cm dari garis jahit sama persis seperti kita mengerjakan bagian outer sudah selesai dijahit untuk keempat sudutnya lalu kita gunting 1 cm dari garis jahit sama persis seperti ketika kita mengerjakan bagian outer jadi bagian outer dan bagian inner dikerjakan dengan cara yang sama mulai dari memasang lapis pada kain sampai jahit dan gunting 1 cm dari garis jahit dan ini adalah hasil dari pembuatan bagian inner kemudian kita akan menyatukan bagian inner dengan bagian outer ini bagian outer dan bagian inner kita bisa balikkan bagian inner sehingga sisi bagus kain inner berada di luar seperti ini lalu kita tumpuk dan kita masukkan ke dalam outer jadi yang terjadi adalah kain bagus dari outer bertemu dengan kain bagus dari inner kita masukkan kemudian di bagian sudut-sudutnya di bagian persambungannya kampu kita buka baik outer maupun bagian inner kita buka kemudian kita bisa skrip untuk menjaga agar kampu ini tetap terbuka baik outer maupun inner kita lakukan untuk keempat sudutnya sudah kita pasang klip di setiap sudutnya kemudian kita akan jahit keliling dan sisakan lubang pembalik lubang pembalik di salah satu sisi saya akan jahit seperti ini jahit dengan kampu 1 cm jadi setelah jadi kita jahit kemudian setelah bertemu dengan persambungan seperti ini kita naikkan sepatu kemudian ubah posisi dari kain sehingga kita akan menjahit lurus jadi setiap kita bertemu dengan persambungan naikkan sepatu kemudian ubah arah atau posisi dari kain sehingga kita akan menjahit lurus di jahitan setelahnya ini berhenti kemudian naikkan dan kita posisikan kain kain ke bawah sehingga kita langsung menjahit lurus berhenti kemudian sepatu kita naikkan dan kain kita turunkan ke posisi lurus kita jahit keliling dengan kampu 1 cm dan sisakan lubang pembalik lalu melalui lubang pembalik kita balikan kain sehingga bagian bagian sisi bagus berada di luar lubang pembaliknya mungkin tidak terlalu besar jadi perlu usaha untuk mengeluarkannya jika sudah keluar semua bagian sisi bagus terus kita bisa masukkan tangan ke dalam lubang pembalik lalu kita dorong bagian sudut-sudut dari outer maupun inner untuk membentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan jadi kita dorong dan kita rapikan bagian sudut-sudutnya baik outer maupun inner setelah selesai kemudian kita akan lipat bagian persambungan antara outer dengan inner dan bagian inner kita masukkan ke dalam outer bagian outer bagian inner kita masukkan ke dalam outer lalu kita rapikan kita rapikan bentuknya sehingga membentuk sebuah keranjang kotak seperti yang kita akan buat kita rapikan bagian lipatan atas seperti ini dan untuk kampu lubang pembalik kita lipat ke arah dalam baik outer maupun inner kampu lubang pembalik baik outer maupun inner kita lipat kemudian kita bisa clip agar posisinya tidak berubah ketika nanti kita akan menjahitnya kemudian kita pastikan bahwa lipatan persambungan antara bagian outer dan bagian inner sudah rapi kita bisa melanjutkan proses berikutnya yaitu jahit tindas keliling sekaligus menutup lubang pembalik kita akan tutup lubang pembalik dengan cara menjahit tindas keliling pastikan bahwa lipatannya sudah rapi kita akan jahit tindas sekaligus menutup lubang pembalik hati-hati di bagian yang tebal saya agak dorong agar kuat dan bisa menjahit dengan baik bagian persambungan-persambungan pojok-pojok adalah bagian yang cukup berat tapi bisa dilakukan kita dorong sedikit kita bantu mesin dengan cara mendorongnya sambil tetap merapikan bagian lipatannya jadi jangan sampai tidak stabil tingginya nantinya saya agak dorong terutama di bagian-bagian pojokan jadi memberi bantuan mesin agar tetap bisa berjalan dengan baik jahit tindas sudah selesai kemudian kita rapikan kotak keranjang yang kita buat ini adalah hasilnya hasil akhir dari tutorial membuat keranjang dari kain teman-teman bisa lakukan perubahan dengan mengubah polanya dengan mengubah ukuran dari pola sehingga mendapatkan hasil keranjang dengan ukuran sesuai dengan yang diinginkan terimakasih sudah menyaksikan tutorial dari Baya Naka Craft sampai jumpa pada tutorial berikutnya selamat menikmati